semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers temen-temen ya oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas akun aku yang kemarin ada yang nanyain soal hacker ya jadi ada temen aku katanya bukan temen sih istilahnya ada subscriber lah ya ada yang komen gitu soal masalah hacker akun aku yang kemarin yang di-hack abis ya hilang UT aku tuh sekitar 2 UT hilang ya 2 UT sama satu gaya itu udah hilang temen-temen ya kalian bisa lihat sendiri ya ini ini UT sama gaya ku ya tersisa segini aja gitu dan untuk Venus koya tinggal satu word ini aja temen-temen kalau selebihnya enggak ada lagi temen-temen ya dan disini temen-temen aku mau bahas gimana dia nge-hack nya ya aku disini ada dua kemungkinan temen-temen dari Gentanya juga jadi disini eh aku bakal tunjukin dulu temen-temen aku buka dulu Genta aku oke di sini udah aku buka Gentanya kita masuk ya temen-temen ya oke di sini kita bakal ke netboxi kita temen-temen ya di sini eh nah disini ya temen-temen ya kemungkinan bisa jadi mereka nggak haiknya dari ya dari ini mungkin ya dari sini yang aku pernah aku kasih share ya ke kalian nah ini ini mac read sama winkey ya ini kalian bisa custom custom temen-temennya bisa kalian custom sesuai ini yang itu aku bisa temen-temen ya nah disini mungkin bisa temennya kemungkinan disini bisa juga temen-temen tahu gitu oh ID Hendrik passwordnya Hendrik itu yang gini loh nah gitu aku ada dua kemungkinan sih bisa dari Gentanya atau bisa dari ininya nih yang pertama ya dari Genta yang kedua itu aku enggak tahu ya bisa atau enggak ya kalau dari Genta ini 50% sih kayak menurut aku ya kalau dari Genta aja sendiri sih 50% karena orang enggak tahu sih password kita tuh apa gitu kalau di cuman ini ini aja sih kayaknya enggak kemungkinan ya temen-temen ya enggak kemungkinan untuk eh istilahnya bisa masuk atau ininya ya temen-temen ya nah disini aku mau bahas yang di bagian ini temen-temen ya eh di bagian ini nih yang untuk nahnya nah disini di GT nya kemungkinan di GT ini orang udah membaca ini aku ya ya temen-temen ya membaca password aku jadi eh walaupun aku udah ngetik temen-temen udah ngetik password itu si kalian ini udah tahu gitu wah password si Hendrik tuh yang ini loh nah gitu ya temen-temen ya aku enggak tahu subscriber aku ini pinter banget ya temen-temen yang ngahak-ngahak akun aku jadi dia ngebongkar passport-passport aku terus ya hasilnya dapet temen-temen ya hasilnya dapet gitu nah disitulah yang mulai akun GT aku tuh bucar-bucaran ya biasa lah ya namanya orang hacker ya orang ngahak gitu ya mulai tuh oprik-oprik tuh ya dioprik-oprik tuh gimana aku nggak ngerti juga temen-temen ya orang kan cuma tahu usernya tiba-tiba passwordnya juga tahu gitu ya aku juga bingung ini ini juga masih misteri temen-temen kalau mau aku ya jadi misteri aku juga temen-temen kok bisa sih di-hack gitu nah gitu aku juga masih misteri kok ini orang nih bisa tahu kok password aku tuh padahal aku nggak kasih tahu ke kalian ya setiap aku bikin video nggak ada aku kasih tunjuk keyboard aku pas aku ketik password gitu nah ini guys password aku guys aduh bentar temen-temen nah jadi aku nggak tunjukin keyboard ke kalian gitu dari depan kamera pun aku nggak tunjuk gitu ya kayak gini misalnya Oh ini guys password aku ya ini ini aku ketik nih nih ya passwordnya ini guys gitu enggak kan aku bingung juga kenapa ini bisa di-hack teman-teman dulu dulu nih aku cerita sedikit ya aku utama aku dulu juga pernah di-hack sama subscriber aku juga jadi akun yang hand relay ini pernah ditembus sama subscriber aku sampai nggak tahu kenapa dia bisa tahu itu udahlah sama banget itu udah setahun yang lalu lebih tepatnya teman-teman nah itu subscriber aku yang nggak tahu Kenapa dia bisa tahu password aku padahal aku nggak nunjukin password nah kata si subscriber aku ini katanya Bang Bang ubah Bang passwordnya Bang itu apa apa namanya akun GTmu dibobol gitu dan disitu aku kaget lah ya bener banget ya notif yang ada di akun GT aku itu bederu berderup berderup temen-temen berderup itu dalam arti tuh notif tuh in mumpung gua verifikasi dua indik dua verifikasi dua angka kan jadi ketika orang itu login ke akun aku itu nggak bisa dia harus veri aku harus asisi dulu tuh email yang ada di GT aku itu baru bisa masuk gitu kalau nggak ada verifikasi dari aku dia nggak bakal bisa masuk gitu nah jadi disitu aku kaget lah yang orang kok bisa tembus gitu kok bisa dibobol gitu nah disini yang aku menjadi misteri akhlak nih orang kenapa bisa bobol ya perasaan password aku nggak kutunjukin ke kalian gitu sini aku bingung teman-temannya nih orang yang akhirnya dari mana gitu dan tahu password aku tuh dari mana gitu dan yang terutama akun road to endgame aku tuh kan itu semuanya yang nggak ada verifikasi gitu kan nggak ada verifikasi 2nd karena kan itu akun buat aku temen-temennya nah ini ini semuanya kan akun buat aku ini ya ini ini semuanya akun kan buat aku gitu Nah kok bisa sih dibobol gitu kebobolan tuh kayak gimana aku juga bingung padahal gua main sendiri dan aku main di rumah sendiri nggak ada orang lain atau pihak kedua pihak ketiga nggak ada ini tiba-tiba dia ini gimana dah coba kalian komen aja deh dibawa aku justru ya yang aku tau ngehek-ngehek gini ya biasanya itu ada orang yang satu warnet iseng gitu kan satu warnet tuh tetep tetep itu tapi aku bingung nih orang ini pintar banget loh zaman sekarang pintar banget ngehek akun ngomong gua udah verifikasi dua dua langkah untuk akun yang satu ini temen-temen kalau seandai kata aku nggak verifikasi dua langkah ini asli aku utama aku bakal hilang semua aset-asetku hilang bakal hilang semua nyakin aku karena jujuran aja ya nggak ngerti lagi aku banyak akun GT aku tuh udah dibobol orang lu radu demen banget ya asli aku nggak ngerti kalian tuh buat apa sih bobol akun aku gitu bang buat ini bang aku bang buat ngambil gayanya Bang lumayan mau bisa dijual bro bro gini bro ya bro gini ya lu daripada lu maling akun gua mending lu usaha sendiri Bro jujur buat apa lu lu pada ngehek akun gua jujur buat apa ngehek akun gua lu iri gitu sama gua nggak di band gitu sama Ubisoft udah nggak usah main nggak usah main ilegal ilegal jujur kalian kalau ngikutin jejakku tuh Aduh ya nggak bakal kena band jujur aku kalau kalian ngikutin jejakku tuh nggak bakal kena band karena gua membuat play Ubisoft membingung gitu kalian lihat aja sendiri konten gue tuh ada yang banget ilegal bahas legal ilegal bisa legal aku udah bilang kan dari awal kan aku bisa jadi legal dan bisa jadi ilegal dan bisa jadi keduanya dalam satu video gitu nah aduh sampai aja ada waktu itu pas aku live ya subscriber aku bilang Bang aku bingung bersama abang ini abang nih player ilegal apa legal Bang Ubisoft juga bilang gitu Ubisoft bilang aja bilang sama aku nih orang nih player legal apa ilegal makanya aku setiap bikin konten tuh kadang Ubisoft pada mantau itu orang dibikin apa itu orang dibikin apa itu nggak ngerti lagi gua ya ya intinya itu aja temen-temennya buat temen-temen nih subscriber aku tolong banget ya kalau orang nggak nyebar kering privasinya tolong dijaga ya tolong dijaga jangan diambil barang orang eh jangan panjang eh jangan jangan maling Kasian orang capek-capek orang usaha lu malah tutup kuping gini nah nih gini nih ah masa kita bodoh lah yang penting aku kaya gitu minyak pakai bro ininya lu pakai bro orang nggak kasih lu privasi orang pribadi orang nggak kasih kalian akunnya gitu Emang ada Oh ya guys silahkan gunain akun aku ya ya nih aku kasih passwordnya gadahkan setiap videoku ke ada tapi kayaknya aku menurut aku ya di ini mereka ngerti ini kayaknya dari ada satu-satu video aku tapi kayaknya kena takdok sih akun video aku itu ya ada sekali ada kayaknya aku ada di lama banget video itu tuh lama banget hingga tahu bener atau enggak ya tapi kayaknya mereka mobilnya dari situ temen-temen ya intinya itu aja teman-teman lihat dah ini aku yang bahas ya teman-teman thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas lagi video berikutnya ya see you the next time kita di video berikutnya bye-bye bye-bye